Cerita Klasik Tiongkok 4 Hukuman Bagi Anak Durhaka Sekitar 100 li di luar kota Kiang Neng, terdapat sebuah perkampungan yang disebut VKH Echon atau Kampung Keluarga V, 1 li sama dengan Y2, KM. Kepala kampungnya bernama V Hock, yang merupakan orang terkaya di desa itu. Hari itu V Hock sedang merayakan pernikahan putra tunggalnya yang bernama V Chang. Huruf besar P. Hitchang telah berhasil mempersunting gadis Sityo yang berasal dari keluarga pejabat di kota Kiang Neng. V Hock yang turun-temurun hidup di desa, amatlah gembira ketika anaknya berhasil mempersunting gadis kota dari keluarga pejabat pula. Dianggapnya hal itu akan meningkatkan martabat keluarganya. Itu sebabnya, perayaan itu diselenggarakan secara besar-besaran, meriah sekali. Keesokan harinya, biarpun matahari telah lewat sepenggalah, namun anak dan menantunya belum juga keluar kamar, membuat perasaan V Hock kurang senang. Menantu kita telah biasa hidup di keluarga pejabat, tak biasa bangun pagi dan serba dilayani, foasi, istri V Hock, berusaha menenangkan perasaan suaminya. Kemudian berpaling pada gadis yang berdiri di sisinya, Giyok Bwe, lekas kawantarkan sarapan pagi ke kamar mereka. Baik Yubo, sahut Giyok Bwe. Giyok Bwe adalah keponakan luar V Hock, sejak kecil telah ditinggal mati orang tuanya, hingga dia menumpang di keluarga Kiyuhu, paman luarnya. Giyok Bwe membawa nampan sarapan pagi ke kamar Fet Chang. Fet Chang membuka pintu kamarnya sambil menggerutu, mau apa kau mengetuk pintu kamarku. Saya mengantarkan sarapan pagi, Piao Tee, Giyok Bwe menerangkan. Huh, mengganggu orang saja, Fet Chang tetap kurang senang. Lekas kawambilkan air untuk cuci muka. Baik Piao Tee, Giyok Bwe meninggalkan kamar adik misannya. Tak lama kemudian dia kembali lagi sambil membawa air cuci muka. Ini air cuci mukanya, Piao Tee, katanya pada istri Fet Chang. Cuci muka dulu Nyo Chu, kata Fet Chang pada istrinya. Tio Si, istri Fet Chang, yang telah biasa dilayani pembantu, merasa tak cocok dengan kehidupan desa. Huh, rumah macam apa ini? Pelayan saja tak ada, gerutunya. Perlahan-lahan kau akan biasa, Nyo Chu, Fet Chang berusaha menenangkan istrinya. Apapun tak ada di desa ini, ingin mencicipi makanan kedoyananku saja susah. Bagaimana aku bisa betah? Tio Si terus menggerutu, kau sengaja ingin merenbuatku menderita ya? Lebih baik kita pindah ke kota saja, minta tolong pada Toa Koku mencarikan suatu jabatan untukmu. Ayo lekas kau bicarakan dengan orang tuamu. Baik Nyo Chu, Fet Chang yang ternyata takut bini, menurut saja apa kata istrinya. Fet Chang segera menemui orang tuanya, mengungkapkan maksudnya untuk pindah ke kota sekaligus ingin membeli jabatan bagi dirinya. Fehok dan istrinya tak setuju maksud anaknya. Bila kau ingin memperoleh jabatan di pemerintahan, harus rajin belajar, bukannya menyogok atau membeli, ucapnya. Sekarang sudah zamannya harus begitu Tia, maka tolonglah ayah memberi saya sejumlah uang untuk membeli jabatan. Huh, uangku sudah habis, Fehok membelakangi anaknya. Tia kan masih memiliki sawah yang cukup luas, Fet Chang terus menesak. Gara-gara merayakan perkawinanmu, aku jadi terlibat hutang, Seng ayah tetap pada pendiriannya. Jangan kau terus mendesak ayahmu, Chang Jie, foasi yang sejak semula berdiam diri, mulai ikut bicara. Hal itu baik kita bicarakan nanti saja. Tolonglah Nyo, agar Tia berkenan meluluskan harapan saya. Fet Chang meminta bantuan ibunya. Benar-benar berengsek dia, gerutu Fehok. Penang Kiyuhu, Giyok Bwe berusaha menenangkan pamannya. Fehok kembali ke kamarnya. Bagaimana? Hasil, tanya Tio Si sambil duduk di tepi pembaringan. Ayah menyatakan sudah habis uangnya, sahut Fehok. Huh, sebelumnya kalian mengaku orang terkaya di desa ini, nyatanya bual belaka, Tio Si marah. Baik nanti saja baru kita bicarakan hal itu, Nyo Chu. Fehok berusaha menenangkan istrinya. Aku tak berhutah tinggal di desa, Tio Si tambah dongkol, biar bagaimana juga aku ingin pindah ke kota. Tapi Nyo Chu. Kau tak setuju, Tio Si bertolak pinggang. Sabar Nyo Chu. Aku tak peduli, kita harus segera pindah ke kota. Penang Nyo Chu. Huh, kalian sengaja menipuku, agar aku menderita di desa yang sepi ini. Tio Si menimpuk suami dengan nampan yang berisi teko dan cangkir. Fehok menghindar ke sisi. Tio Si yang belum reda kemarahannya, kembali menimpuk dengan jampangan. Hias, hingga benda itu hancur berantakan membentur tembok. Akanku gugat kalian telah menipuku, maki Tio Si lagi. Nyo Chu, Fehok mengisi. Tia Oso Giok BWM mulai ikut bicara. Fehok dan istri yang mendengar suara ribut-ribut itu, segera mendatangi kamar anaknya. Terlihat Tio Si menangis sedih di tepi pembaringan. Fehok berusaha menghiburnya, jangan menangis. Nyo Chu, malu terlihat orang. Biar, jerit Tio Si. Sedang giyok BWM membersihkan lantai dari pecahan porselen. Ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Tanya Fo Asi, Seng Ibu. Semua ini gara-gara sikap kalian yang keterlaluan. Fehok menyalahkan orang tuanya. Kenapa kami? Fo Asi membelalakan mata. Tak sayang anak dan menantu, kata Feh Chang. Sabar Chang Jie, segalanya dapat kita bicarakan nanti. Fo Asi menenangkan anaknya. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi, Feh Chang membelakangi ibunya. Saya perlu uang untuk membeli jabatan. Oh, kalian ingin pindah, Fo Asi melotot. Kami butuh uang untuk pindah ke kota, agar lebih mudah membeli jabatan. Sudah jangan ribut, nanti ibu akan membicarakan dengan ayahmu. Huh, Fehok malah kurang senang melihat sikap anaknya yang dianggapnya telah melampaui batas. Sudah, sudah, Fo Asi menarik tangan suaminya meninggalkan kamar anaknya. Sebaiknya kita jual saja sawah kita, lo ya, Fo Asi menyarankan pada suaminya setiba mereka di ruang tamu. Hutang saja belum kulunasi, sekarang mau menjual sawah lagi, bagaimana hidup kita selanjutnya, ujar Fehok. Aku masih memiliki sedikit simpanan, berikan saja semuanya padanya, kata Fo Asi saking sayang anak. Setelah dia jadi pejabat nanti, segala hutang kita pasti dapat dilunasi. Seandainya ku penuhi permintaannya, aku akan jatuh rudin, Fehok menghela nafas, pasti sengsara hidup kita selanjutnya. Tapi kalau tak kita penuhi, tentunya setiap hari mereka akan bertengkar, hidup kita tentu takkan tenang, ucap seng istri. Giyok BWE yang sempat mendengar perbincangan taman dan bibinya jadi terharu. Bila sudah begini keadaannya, bagaimana mungkin kita dapat tenang, Fehok menunduk sedih. Mungkin tak lama lagi aku akan mati dikejar-kejar hutang. Sudah, jangan lho ya sedih, seng istri coba menghiburnya, setelah anak kita jadi orang berpangkat nanti, hidup kita tentu akan senang. Sungguh keterlaluan mereka, bukannya menyenangkan orang tua, malah membuatnya murung, kata hati Giyok BWE sambil meninggalkan ruang tamu. Sebaiknya aku menasehati Piao Teh E dan Piao So, agar membatalkan raja maksud mereka pindah ke kota. Giyok BWE mengantarkan bubur ke kamar Fehok. Mari dimakan bumbunya, Piao So, ucapnya. Aku tak doyan masakan di sini, ketus sikap Tio Si. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Piao So, Giyok BWE ingin mengungkapkan maksud yang sesungguhnya. Katakanlah. Bila kalian pindah ke kota, bagaimana keadaan mertuamu? Maksudmu agar kami tetap tinggal di sini, Tio Si balik bertanya. Piao So adalah orang terpelajar, seharusnya mengingatkan Piao Teh E agar memikirkan juga keadaan orang tuanya, kata Giyok BWE. Ternyata kedatanganmu ini ingin menyalahkanku, Tio Si mulai naik pitam, semasa hidup orang tuaku tak berani memakiku. Jangan salah faham Piao So, saya bermaksud baik, Giyok BWE berusaha menerangkan. Aku tak senang disalahkan begitu. Bukannya menjadi tenang, Tio Si malah makin naik pitam. Fet Siang masuk ke kamar seraya bertanya, kenapa kalian? Aku tak senang dihina olehnya, Tio Si mengadu sambil menuding Giyok BWE. Dia berani menghinamu, Fet Siang dongkol begitu mendengar keterangan istrinya. Saya sama sekali tak ada maksud menghina, hanya ingin menyarankan, agar sebaiknya kalian jangan pindah dari rumah orang tua. Apa hakmu mencampuri urusan kami, Fet Siang tambah dongkol, biar tahu derilah kau, kau kan menumpang di sini. Apakah Piao Teh E tak mau memikirkan keadaan orang tua lagi? Aku tak butuh nasihatmu, Hardik Fet Siang, bila kau banyak mulut lagi, akan ku hajar kau. Saya bermaksud baik, Piao Teh E. Fo Asi datang ketika mendengar suara ribut-ribut di situ. Nio, dia mulai berani menghina kami sekarang, Fet Siang mengadu pada ibunya. Apa-apaan kau, Giyok BWE, Fo Asi yang sayang anak, mulai menyalahkan Giyok BWE juga. Kiu Bo, saya. Jangan banyak bicara kau atau akan ku usir kau nanti, potong Fet Siang sebelum Giyok BWE sempat melanjutkan ucapannya. Ayo lekas minta maaf pada anak dan menantuku, perintah Fo Asi pada keponakannya. Lain kali saya tak berani lagi, Kiu Bo. Biar sedih karena dituduh yang bukan-bukan, tapi Giyok BWE berusaha mengekang emosi. Jadi orang harus tahu kata Seng Bibi lagi dengan nada menyalahkan, dia kan anak pejabat, sedangkan kau apa? Saya. Ayo lekas minta maaf, bentak Fo Asi. Bila sekiranya saya salah berkata tadi, sudilah pria Oso. Memaafkan saya. Huh, jangan dekat-dekat aku tulang miskin, Tio Si berdiri membelakanginya sambil mengangkat muka. Jangan marah-marah, bila dia berani kurang ajar lagi, akan kuajar adat padanya, Fo Asi berusaha meredakan kegusaran menantunya. Untuk selanjutnya dia tak usah menemui saya lagi, melihat tampangnya saja sudah muak saya, kata Seng menantu. Giyok BWE meninggalkan kamar Fetiong sambil bercucuran air mata. Tak seharusnya kau menyinggung perasaannya, Giyok BWE, Fo Asi mengikuti di belakangnya. Saya bermaksud baik bi, ingin menasehati mereka agar jangan pindah ke kota, ucap Giyok BWE dengan mece basah. Kau harus menyadari siapa dirimu, kata Fo Asi, kau adalah orang yang selalu membawa sial. Kiu Bo, makin deras air matu yang membasahi wajah Giyok BWE. Itu kenyataan, kata Fo Asi lagi, buktinya, begitu kau dilahirkan, orang tuamu beruntun meninggal, maka hendaknya kau tahu diri seandainya tidak dicegah oleh pamanmu, sudah sejak lama ku usir kau. Tiba-tiba Fetiong menghampiri mereka seraya berkata, kenapa kau maki Giyok BWE? Dia, telah membuat menantu kita mendongkol, Fo Asi menerangkan. Saya tak berani bicara yang bukan-bukan lagi, Kiu Hu, Giyok BWE berjanji pada pamannya. Sudahlah, aku tahu kau bermaksud baik, Seng Paman ternyata cukup bijaksana. Beberapa hari kemudian Feho telah menggadaikan sawah dan rumahnya, lalu menyerahkan seluruh uang yang diperolehnya pada anak tunggalnya. Seng Jie, setelah kau berhasil menduduki jabatan nanti, segeralah kau kirim kami uang, agar aku dapat membayar huteng, kata Feho, mulai saat ini kami menggantungkan hidup padamu. Saya tahu Tia, berseri wajah Fetiong maupun istrinya. Lekaslah kalian mengemasi barang, kata Feho, akan kuhubungi pemilik perahu untuk membawa kalian. Baik Tia, Fetiong menarik tangan istrinya untuk kembali ke kamar mereka. Keesokan harinya Fetiong bersama istri berangkat ke kota dengan naik perahu layar. Feho, Foasi dan Giyok BWE mengantar keberangkatan mereka. Semoga mereka berhasil meraih apa yang mereka cita-citakan, kata Foasi sambil memandang perahu yang ditumpangi oleh anak dan menantu semakin jauh meninggalkan mereka. Mudah-mudahan begitu, sambut Feho. Mari kita pulang. Mari. Telah dua tahun Feetiong meninggalkan kampung halaman, tapi tak pernah mengirir kabar pada orang tuanya. Di lain pihak, Feho telah dikejar-kejar hutang, membuat tak tenang hidupnya. Sampai sekarang Chang Jie masih belum memberi kabar, sedangkan rumah yang kita gadai ini hampir sampai batas waktunya dan kita tak memiliki uang untuk menebusnya. Lalu akan tinggal di mana kita nanti, Seng Istri ikut cemas juga. Kita harus cari rumah lain, sahut Feho, satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh sekarang adalah tinggal di rumah gubuk. Foasi membelalak Ichan Mete. Ya Feho mengangguk. Tak sangka akan begini hari tua kita, Seng Istri mengucurkan air Mete. Sejak saat itu Foasi sering duduk termenung, murung sikapnya. Jangan kiu bos selalu bermurung diri, tak baik bagi kesehatan, Giyok Bwe membawa makanan untuk bibinya, mari makan bi. Pergi sana. Jangan ganggu aku, Foasi mengibaskan tangan kanannya, mementur nampan yang dibawa Giyok Bwe hingga makanan tumpah. Kau benar-benar selalu membawa sial, Foasi menyalahkan Giyok Bwe, sejak kau menumpang di sini, selalu saja membawa sial bagi kami. Jangan marah bi, Giyok Bwe menyebarkan kiu bonya. Menyesal aku menerima orang sial sepertimu, Foasi. Terus memaki, mungkin pada titisan yang lalu kami pernah berhutang padamu, hingga sekarang kau muncul lu untuk mencelakai kami. Giyok Bwe hanya berdiam din sambil mengucurkan air Mete. Sudah jangan ribut, tiba-tiba Fihok masuk ke situ, ayo lekas kemasi barang. Kita harus pindah. Oh, kita pindah hari ini, Foasi terperanjat. Ya, hari ini telah sampai batas waktunya, Fihok menerangkan, kita harus segera pindah tak sangka, gara-gara sayang anak dan menantu, di hari tuaku bisa terlibat hutang. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki setengah baya, begitu bertemu Fihok, langsung berkata, bagaimana dengan hutangmu, Fihok? Maaf Tio Heng, anakku sampai hari ini belum ada kabar beritanya. Rumah ini telah kau gadaikan pada orang lain, tanya laki-laki yang dipanggil Tio Heng itu lagi. Tio Heng tak perlu cemas, saya akan melunasi hutang saya, kata Fihok. Tapi hari ini adalah batas waktunya. Tolong beri aku waktu setengah tahun. Bila saja aku tidak mengingat hubungan baik kita sebelumnya, kini tentu telah kulaporkan kau ke pihak. Yang berwajib. Selesai berkata, laki-laki setio itu meninggalkan rumah Fihok. Fihok dan istri jadi lesu muram. Giyok BWE yang mengemasi segalanya. Mereka meninggalkan rumah yang telah dihuni puluhan tahun itu dengan metode berlinang. Giyok BWE ikut sedih menyaksikan keadaan keluarga pamannya. Mulai hari itu mereka terpaksa tinggal di rumah gubuk. Waktu terus saja berlalu, tanpa terasa telah lewat pula setahun, namun Seng anak belum juga ada kabar beritanya. Sebaiknya kita mencari di kota, foasi mengusulkan pada suatu hari. Kurasa memang itulah jalan satu-satunya, sambut Seng suami, kita jual semua barang yang masih ada nilainya untuk ongkos perjalanan. Baik, Seng istri langsung menyetujui. Lekas siapkan makanan kering, Giyok BWE, kata foahok pada keponakannya. Baik paman. Kau ingin mengajaknya, tiba-tiba foasi bertanya begitu. Dia sebatang kera, tak dapat kita tinggalkan begitu saja, sahut fehok. Aku tak setuju, kata foasi, tegas. Menantu kita tidak menyukainya. Sungguh keterlaluan kau, Seng suami membela keponakannya, bila tidak kita ajak, kepada siapa ada akan menggantungkan hidupnya. Aku tak peduli, ujar Seng istri, untuk mempertahankan hidup kita saja sudah sulit, apalagi ditambah dengannya. Berdrai air matu Giyok BWE ketika mendengar pertengkaran paman dan bibinya. Tak usah paman memikirkan keadaan saya, katanya lirih sedih, saya yakin dapat mencari tempat bernaung. Ingin kemana kau, Giyok BWE, Seng paman menatap haru. Saya akan ke Fihara Lian Hua, menjadi pembantu di sana, Giyok BWE menerangkan. Kau harus pandai-pandai menjaga diri Giyok BWE, V-Hok tak lagi dapat membendung air matanya saking terharunya. Saya sangat berhutang budi pada paman dan bibinya, yang telah sudi merawat saya sekian tahun, Giyok BWE menyoja pamannya, saya doakan paman dan bibi sehat selalu. Giyok BWE mengantar keberangkatan paman dan bibinya, air matu kian membasai pipinya. V-Hok dan istri naik perahu menuju Kiang Neng. Keesokan harinya mereka tiba di kota tersebut. V-Hok dan V-Hok si mendatangi kakak menantunya. Tapi kakak Tio si sedang pergi ke kota raja. Dari pembantu keluarga kakak Tio si itu diketahui alamat anak dan menantunya. Mereka segera mendatangi alamat tersebut. Di sini rumah V-Chang, tanya V-Hok pada pelayan yang kebetulan berada di muka pintu. Benar pak, sahut si pelayan. Kami adalah orang tuanya dari desa, V-Hok memberitahu. Kiranya Elo O-Taya dan Elo O-Hujin, hormat sekali sikap pelayan itu. Mari silakan masuk. V-Hok dan V-Hok si ikut si pelayan ke dalam, terlihat anak dan menantunya sedang makan dengan lauk pauk yang cukup banyak. Mau apa kalian kemari? Tanya V-Chang ketika melihat orang tuanya. Aku dan ibumu sengaja kemari menjenguk kalian, sahut V-Hok. Kini aku sedang dikejar-kejar hutang, harus segera kulunasi hutang itu. Tak ada gunanya kalian menemuiku. V-Chang berdiri membelakangi ayahnya, sebab sampai sekarang saya belurun berhasil membeli pangkat. Kami tak lagi dapat hidup di desa, Chang Jie, kata Seng Ibu. Ipar saya sedang berangkat ke kota raja, akan mengusahakan membeli jabatan untuk saya, dingin sekali sikap V-Chang. Hari ini kami belum makan, Chang Jie, ucap V-Hok si memelas. Oh, kata V-Chang. Setelah makan nanti barulah kita berbincang-bincang, sambung seng ayah. Si O-Ciu, ajak mereka makan di dapur, kata V-Chang pada pelayan yang menyilakan V-Hok masuk tadi. Oh, V-Hok dan V-Hok si tak menyangka kalau anaknya bisa bersikap begitu. Si O-Ciu mengajak V-Hok dan istri ke dapur. Hati kakek dan nenek itu bagaikan disayat-sayat memperoleh perlakuan seperti itu dari anak kandung mereka. Begitu sampai hati dia menyuruh kita makan di dapur, V-Hok si mengeluh. Sudahlah, mal kita makan, ajak V-Hok. V-Hok si tetap tak mau makan. Kenapa kau tak mau makan, tanya V-Hok. Tak tertelan, air mati mulai membasahi wajah V-Hok si duduk lemas di kursi. Selama ini kita amat sayang, bahkan memanjakan anak dan menantu kita, tak sangka begini perlakuan mereka terhadap kita. Tambah sedih V-Hok si jadinya. Nyatanya Chang Jie tidak berbakti terhadap orang tua. Kata V-Hok seperti orang bergumam. Dia anak durhaka, V-Hok si tak lagi dapat membendung emosinya. Kita harus sadar menghadapinya, mudah-mudahan nantinya mereka akan sadar dari kekeliruannya. Ketuaannya, V-Hok coba menenangkan istrinya, mari kita makan, supaya tidak masuk angin. Ya, sebaiknya eloo hujan makan, bujuk siya O-Ciu yang kasihan menyaksikan keadaan kakek dan nenek itu. Akhirnya mau juga foasi makan, tapi tak banyak. Seusai makan, mereka kembali ke ruang tamu. Ternyata V-Hok telah punya anak laki-laki yang dirawat oleh inang pengasuh. Girang benar hati kakek nenek itu ketika melihat cucu mereka, seketika hilang segala kesedihan sebelumnya. Oh, aku telah punya cucu, foasi berseru Girang. Mariku gendong cucuku namun langsung dihalangi oleh menantunya, jangan membuat kaget anakku. Aku kan neneknya, kenapa aku tak boleh menggendongnya, foasi kecewa campur sedih. Akan tetapi Tio Si, Seng menantu, tak menghiraukannya, bahkan segera menyuruh si pengasuh membawa anaknya masuk ke kamar. Apa-apaan ini, Chang Jie, foasi kurang senang, kenapa untuk menggendong cucu saja tak boleh. Jangan neo menyalahkannya, kata Fei Chang, dia takut kalau anaknya kaget. Sikapmu benar-benar membuatku sedih, mulai berkaca-kaca metu foasi. Terserah neo mau sedih atau tidak, sama sekali tak ada hubungannya denganku, ucap Fei Chang ketus, sebaiknya neo dan Tia kembali saja ke kampung. Kau mengusir kami, mulai deras air mata membasahi wajah foasi. Kalian lebih cocok hidup di desa daripada di kota, kata Fei Chang. Kami tak bisa lagi hidup di desa, selalu dikejar-kejar hutang, Seng ayah yang bicara sekarang. Lalu apa maksud Tia? Harus kau ketahui, bahwa kami tak memiliki apa-apa lagi, Vho menerangkan, lekas kau kembalikan uang yang sedianya untuk membeli pangkat itu. Baiklah hal itu kita bicarakan setelah saya jadi pejabat. Titik. Kau tak mau menghiraukan keadaan orang tua lagi, foasi tak dapat lagi mengendalikan emosi. Saya bukannya tak mau tahu keadaan Tia dan Neo, tapi hendaknya kalian jangan tinggal di sini. Kau, saking marah campur sedih, foasi tak dapat meneruskan ucapannya. Oh, anak durhaka, umpat Feho, kami akan segera pergi dan sini setelah kau mengembalikan uang itu. Saya tak dapat mengembalikan uang itu, Fet Chang berdiri membelakangi ayahnya. Sungguh kejam kau. Orang tua sendiri tak kau hiraukan lagi, ucap foasi dengan diselingi isak tangisnya. Fet Chang memalingkan muka ke lain arah. Sudah, mari kita pulang, Feho menarik tangan istrinya. Bagaimana dengan hidup kita selanjutnya, tanya foasi sambil mengikuti suaminya. Kita lihat nanti saja. Lebih bal aku mati saja, ucap foasi. Buanglah maksudmu itu. Anak durhaka itu sangat melukai perasaanku, air mati foasi lagi-lagi membasai wajahnya. Sudah, jangan terlalu pikirkan itu, Feho terus berusaha menonteramkan perasaan istrinya. Mereka kembali ke VKH Edsyung dengan naik perahu. Orang-orang kampung yang melihat pasangan kakek nenek pulang dengan sikap lesu sedih, langsung saja menduga kalau mereka telah diperlakukan tidak semestinya oleh Fet Chang. Fohasi yang mendapat syak, ditambah dengan melakukan perjalanan yang meletihkan, begitu tiba di rumah, langsung saja jatuh sakit. Dia adalah anak kita satu-satunya, air mati mengalir membasai wajah Fohasi. Feho tak berkata lagi, menghela nafas. Keadaan mereka sungguh amat menyedihkan. Giyok BWE yang mendengar paman dan bibinya telah kembali, segera datang menjenguk mereka sambil membawa makanan. Ketika melihat bibinya sakit, dia lantas berkata, akan saya panggilkan tabib, Kyubo. Tak usah, tolak seng bibi. Aku sungguh malu atas sikapku tempoh hari terhadapmu, Giyok BWE. Janganlah Kyubo berkata begitu, ucap Giyok BWE haru. Giyok BWE tinggal bersama paman dan bibinya. Melayani mereka baik sekali. Tekun sekali ia menenun, untuk dapat memiliyai ongkos hidup mereka bertiga. Nasib Feho bagaikan orang yang sudah jatuh di timpa tangga lagi. Belum lagi istrinya sembuh, telah datang orang si Tio yang menagih hutang. Sudah kembali Feho, sapa laki-laki setengah bayi itu begitu muncul. Tio Heng, sambut Feho, anakku belum berhasil memperoleh jabatan, tolonglah memberi saya kelonggaran waktu. Apa, mulai tak sedap dipandang wajah orang yang dipanggil Tio Heng. Sudilah Tio Heng, saudara Tio, bersabar beberapa waktu lagi, biar bagaimana akan kuusahakan untuk melunasinya. Baiklah, ku beri kau waktu tiga bulan. Lagi, ucap si penagih hutang, tapi bila sampai waktu itu tak juga kau lunasi hutangmu, jangan salahkan aku bersikap kejam. Aku tahu. Seng penagih berlalu. Terima kasih Tio Heng, Feho mengantarkannya sampai ke muka pintu. Ketika Feho masuk ke kamar sambil membawa semangkok wadang jahe, Fo Asi bertanya, siapa yang datang? Teman, sahut Feho. Bukannya Tio Heng yang ingin menagih hutang. Bukan, Feho memaksakan diri mengembangkan. Senyum. Jangan bohong, desak seng istri. Sudahlah, tak usah kau pusingkan soal lain, yang penting jaga kesehatanmu, Feho mengangsurkan mangkok wadang. Mari diminum wadang jahenya. Aku, tak mau minum, lirih suara Fo Asi dengan diselingi isak tangisnya. Jangan kau menangis, Feho menenangkan perasaan istrinya. Bagaimana aku tidak sedih, hatiku benar-benar terluka. Buat apa kau memikirkan soal itu lagi titik? Fo Asi tetap tak suli berobat, tak lama dia pun meninggal. Giyok BWM menangis sedih benar. Jangan kau bersedih Giyok BWM, hibur seng paman, kau telah cukup baik merawat bibimu. Tapi bagaimana kita mengurus pemakamannya, Keho, air matu Giyok BWM terus mengalir deras sekali. Seng paman menghela nafas, selang sesaat baru berkata, akan kuminta bantuan pada famili. Jangan lama-lama, Kiyuhu. Di dalam kehidupan yang keras kejam ini, rasanya sulit bagi kita untuk memperoleh bantuan, kata Feho sambil melangkah keluar. Giyok BWM hanya menghela nafas. Sehari penuh Feho mencari bantuan, tapi dia terpaksa harus kembali dengan tangan kosong. Bagaimana Kiyuhu, tanya Giyok BWM. Gagal, Feho menggeleng lemah, tak ada yang bersedia membantu. Dia duduk lesu di sudut ruang. Giyok BWM hanya dapat mengucurkan air mata. Sesaat Giyok BWM memutuskan untuk menggunting rambutnya yang panjang, bermaksud menjualnya kepada orang yang bermurah hati, untuk dapat memperoleh biaya pemakaman jenazah bibinya. Kenapa kau gunting rambutmu, Seng Paman kaget ketika melihat Giyok BWM menggunting rambutnya. Saya ingin menjual rambut saya untuk memperoleh biaya pemakaman jenazah bibi, kata Giyok BWM, akan saya cari orang yang bersedia membantu saya. Giyok BWM membawa guntingan rambutnya, menawarkannya dari rumah ke rumah. Masih untung baginya, ada yang bersedia membeli rambutnya. Dengan demikian dapatlah mereka membeli peti dan memakamkan jenazah foasi. Upacara penguburan berlangsung sangat sederhana. Beberapa hari kemudian, V. Hock berkata pada Giyok BWM, Paman ingin ke Kiang Neng untuk meminta kembali uangku dan Chang Jie. Tak ada gunanya Kiuhu ke sana, dia toh takkan mengacuhkan Paman. Aku memang tidak mengharapkan pengakuan dari si anak durhaka, yang penting ingin meminta kembali uangku, agar dapat membariar hutang. Bila demikian saya ikut Paman. Baiklah. Giyok BWM lalu menemani Pamannya berangkat ke kota Kiang Neng dengan berjalan kaki. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di rumah V. Chang. Saya tidak ikut masuk, Paman, tiba-tiba Giyok BWM berkata begitu. Kenapa memang, tanya V. Hock. Saya akan menginap di kuil atau vihara, Giyok BWM menjelaskan, besok saya akan menemui Paman di sini. Baiklah, kata V. Hock, besok kau tunggu aku di muka pintu. Maka V. Hock masuk seorang diri ke rumah anaknya. V. Chang sama sekali tak sedih mendengar ibunya meninggal, malah dia tak senang akan kehadiran Seng Ayah. Benar-benar anak durhaka kau? Sama sekali tak sedih mendengar kematian ibu, Seng Ayah amat berang. Setiap orang yang telah tua pasti akan mati, maka tak ada gunanya disedihkan, sahut V. Chang. Kemudian balik bertanya, apa maksud ayah datang lagi kemari? Tanda petik. Aku ingin meminta kembali uangku, V. Hock berterus terang, sebab aku dikejar-kejar hutang. Saya tak dapat mengembalikan uang ayah, sebab begitu ada kepastian, harus segera saya kirim uang itu ke kota raja, ujar Seng Anak. Tunggulah sampai saya memperoleh jabatan, baru melunasi hutang ayah. Aku tak mau kembali ke kampung sebelum memperoleh uang itu, V. Hock semakin geram. Tapi saya keberatan bila dia tinggal di sini, angkuh sekali sikap V. Chang, pergilah makan di dapur dan ayah boleh menginap semalam di sini, setelah itu pulang ke kampung. Selesai berkata, V. Chang tidak menghiraukan ayahnya lagi, masuk ke ruang dalam. V. Hock terpaksa makan di dapur dengan bersimbah air mata. Namun ditekan perasaannya untuk mengisi perutnya yang kosong. V. Hock ditempatkan di kamar pembantu. Sampai jauh malam dia belum juga dapat tidur. Malangnya nasibku, V. Hock mengeluh. Tiba-tiba dia mendapat ide, kemungkinan besar uang itu disimpan di kamarnya, sebaiknya kucuri saja. Setelah bulat tekadnya, diam-diam dia masuk ke dalam kamar anaknya, menghampiri koper yang terletak di sisi pembaringan. Dia pasti menyimpannya di sini, kata hatinya. Namun sebelum dia sempat membuka koper itu, V. Chang telah terjaga dari tidurnya, mengira ada penjahat yang ingin mencuri harta bendanya, langsung saja memukul kepala pencuri itu dengan pentungan kayu, keras sekali. Mampus kau, hardiknya. Aduh, jerit V. Hock, disusul dengan jatuh tubuhnya, tak berkutik lagi. Xiaotiu, pelayan V. Chang, ketika mendengar suara ribut-ribut di kamar majikannya, langsung masuk sambil membawa lilin, baru pada saat V. Chang melihat jelas siapa yang telah dipentungnya, membuatnya jadi sangat terperanjat. Apapula setelah tahu ayahnya meninggal, membuatnya agak panik. Peristiwa itu dituturkan pada istrinya. Aku telah membunuh Tia. Salahnya sendiri ingin mencuri harta kita, kata Seng Istri, tenang sekali sikapnya. Lekas-lekas suruh membeli peti, kita makamkan jenazahnya besok. Baik Nio Chu, V. Chang patuh. Keesokan harinya, Giyok Bwe telah menanti di muka rumah V. Chang, bermaksud menjemput pamannya, terlihat olehnya seorang pelayan bergegas keluar dari rumah itu. Ketika dia bertanya pada si pelayan, ternyata Xiaotiu, baru diketahui, bahwa pamannya telah mati dianiaya oleh anaknya sendiri. Tanpa terasa Giyok Bwe menangis sedih benar, sungguh malang nasib pamanku. Mereka mengira alo otaiya maling, Xiaotiu menerangkan. Akan kutuntut anak durhaka ini, Giyok Bwe menerobos masuk. Ketika melihat Giyok Bwe masuk, V. Chang dan istrinya pada berteriak kaget, sadar kalau persoalan itu tak dapat ditutupi lagi. Akan kutuntut kau anak durhaka Giyok Bwe tak dapat lagi membendung amarahnya ketika melihat jenazah pamannya yang tergeletak di lantai, langsung menuding V. Chang. Kau benar-benar manusia berhati binatang, setelah menguasai harta benda orang tua, telah pula kau bunuh mereka, akan kugugat kau. Giyok Bwe lari keluar, melaporkan hal itu pada Wadana. Tapi Seng Wadana ternyata sahabat karib V. Chang. Membuatnya membebaskan V. Chang dari segala gugatan. Ketika V. Chang dan istrinya keluar dari kantor Wadana, terdengar bunyi yang memekakkan telinga, menyusul tubuh suami istri yang keji itu jatuh terguling di sambar geledek. Mati seketika. Sekalipun hukum dunia dapat membebaskan mereka, tapi hukum Tian tak mungkin mengampuni anak durhaka.